Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, benar gak sih Ibu, kalau katanya peserta BPJS yang sedang berada di luar kota gak bisa berobat pakai BPJS, Ibu? Itu benar gak, Ibu? Oh, gak benar. Sebetulnya semua peserta BPJS atau peserta JKN itu bisa berobat di manapun di seluruh Indonesia ini. Kalau dia berada di luar kota, dia bisa tinggal datang ke vaskes yang terdekat dan cukup menunjukkan NIK atau KTP-nya saja untuk mendapatkan layanan. Kalau dalam keadaan dia gawat darurat, dia bahkan bisa langsung mengakses UGD dari rumah sakit yang terdekat dengan tempat dia berada waktu itu. Oh, begitu. Bagi ternyata bisa ya Ibu ya? Nah, terus bagaimana Ibu dengan isu jika peserta BPJS hanya bisa dirayani rawat inap maksimal 3 hari doang? Itu benar gak sih Ibu? Gak ada aturan bahwa peserta BPJS kesehatan hanya boleh 3 hari atau berapa hari itu gak ada. Sebetulnya lama dia dirawat adalah tergantung dengan indikasi medis. Jadi kalau dokter menyatakan dia sudah layak pulang, sudah terkendali, kondisinya semua sudah aman, dia boleh pulang. Jadi tidak ada bahwa harus sekian hari, sekian hari itu tidak benar. Makasih banyak Ibu. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton